Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel rakyat Oke di video kali ini kita masih membahas tentang programming khususnya di programming untuk pembuatan website dan mungkin teman-teman bertanya Pak kenapa sih yang dibahas tentang programming terus sedangkan tagline dari ragam IT ini adalah tutorial programming sama tech tips Oke jadi untuk tutorial tech tips itu sebenarnya saya sudah banyak membuat atau menggarap video cuman masih belum sempat di edit finishing masih antri ya dan kenapa juga programming ini yang saya prioritaskan ini memang juga keperluan untuk mengajar jadi enggak masalah ya dan di video kali ini kita akan membahas web programming baru bahasa pemograman yang baru yaitu PHP ya jadikan di video-video sebelumnya kok misalkan teman-teman ngikutin channel ragamite ini mungkin udah tahu ya sebelumnya saya bahas tentang HTML dimana disitu saya buat playlist yang isinya adalah rangkaian pembelajaran tutorial HTML dasar jadi teman-teman kalau yang baru gabung di ragamite ini kalau mau belajar web programming itu kalian bisa mulai dari HTML dasar terlebih dahulu dimana setelah buatkan playlist secara berurutan ya Nah di video kali ini ya kita akan bahas bahasa pemograman web yang baru yaitu namanya PHP dan awas ya PHP itu bukan pemberi harapan palsu bukan ya Jadi kalau misalkan yang baru belajar web programming nah disitu ada salah satu bahasa web programming yang namanya PHP jadi beda ya bukan itu awas dan kenapa kita harus belajar bahasa pemograman dan PHP dalam web programming jadi gini kita akan ulas balik di sebelumnya di materi HTML kan saya bilang bahwa dalam pembuatan sebuah atau suatu website itu tidak hanya dibuat dari satu bahasa pemograman saja melainkan dibuat dari beberapa bahasa pemograman yang dijadikan satu maka menghasilkan sebuah website ya dan bukan berarti sebuah website juga harus dibuat dari beberapa bahasa pemograman bukan juga ya jadi buat website sebenarnya bisa hanya menggunakan HTML misal ya atau sebuah website hanya bisa dibuat hanya dengan menggunakan PHP dan itu juga bisa cuman ya kalau misalkan kita hanya menggunakan beberapa atau tidak semua bahasa pemograman web dijadikan j1 hasil websitenya akan kurang maksimal ya contoh misalkan kalian hanya membuat website dengan bahasa HTML saja dan pasti nanti hasil websitenya hanya sebatas web statis apa maksudnya web statis ya maksudnya web tersebut ya tidak bisa kalian kelola artinya untuk pengolahan data atau melakukan sebuah aksi ya Nah bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat website yang dinamis yaitu itu artinya kita di website tersebut bisa mengolah data mengolah data ya melakukan transaksi ya transaksi sini bukan berarti transaksi keuangan saja ya tapi maksudnya adalah transaksi data entah itu simpan hapus edit dan aksi-aksi yang lainnya Nah kalau misalkan kalian ingin membuat website dinamis yang bisa melakukan pekerjaan pekerjaan seperti itu kalian perlu bahasa pemograman PHP ya Oke jadi sebelum kita mempraktekkan atau mengkoding langsung bahasa pemograman PHP alangkah baiknya kalau kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara atau teknis si PHP ini bekerja ya jadi disini saya punya gambar ilustrasi bagaimana si PHP ini bekerja ya Nah mungkin kalian enggak asing lagi dengan gambar seperti ini ya jadi PHP ini bisa dibilang bekerja secara server-side yaitu di sisi server ya maksud dari server-side ini seperti apa sih maksudnya kita dibilang bahwa server-side maksudnya dari sisi server Oke jadi misalkan nih kalian dalam pembuatan website mengketikan coding PHP di dalamnya Nah untuk memproses coding PHP tersebut ya itu perlu masuk ke dalam sisi server yaitu web server agar apa agar si coding script script PHP tersebut dapat terbaca karena kalau hanya sebatas client-side atau hanya sebatas web browser web browser tersebut belum bisa mengenali bahasa pemograman PHP artinya belum bisa merender lah intinya gitu ya atau menginterpasi di bahasa pemograman PHP nah makanya untuk kalian yang ingin belajar menggunakan bahasa pemograman PHP ini kalian wajib install webserver di laptop ataupun komputer kalian masing-masing dan untuk webserver nya menggunakan apa Nah mungkin kalau misalkan kalian ngikutin ya ngikutin channel ragam IT ini di khususnya di pembahasan HTML dasar diawalkan kita telah nginstall aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam programming web web programming gitu ya Nah sebenarnya kalau misalkan kalian atau temen-temen hanya ingin belajar HTML khususnya HTML dasar kemarin itu enggak perlu sampai nginstall webserver dan webserver yang kita install waktu itu kan adalah tam ya exam PP nah itu sebenarnya kalau untuk HTML itu enggak perlu ya karena ya HTML itu bekerja hanya di sisi lain ya jadi yang sebatas render di web browser saja itu bisa sudah ditampilkan makanya kalau misalkan kalian impen file HTML nya bukan di htdocs ya itu bisa dan bisa dirandingkan ya kalau misalkan kalian menggunakan sublime kan kalian tinggal klik kanan open in browser dan tampil ya nggak perlu ngetik localhost kemudian nama folder project web kalian nah sebenarnya itu nggak perlu Nah kenapa saya kemarin itu telah menginstruksikan untuk menginstall SAM dan juga untuk merunning websitenya itu via localhost sebenarnya tadinya awalnya saya ingin nyampurin materi antara HTML dan PHP ini ternyata saya buat terpisah jadi HTML belajar HTML PHP belajar PHP dan kali ini kita baru belajar PHP nah jadi untuk teman-teman yang sudah sudah ngikutin HTML dasar kalian nggak perlu lagi install atau download SAM karena kalian sudah punya webserver yang sudah di install di laptop kalian tentunya dan bagi teman-teman yang baru ngikutin di celna ragam IT dan langsung ke pembahasan mengenai PHP nah silahkan ke teman-teman untuk download SAM terlebih dahulu itu jadi di sini webserver nya kita gunakan sama aja sebenarnya untuk webserver ini banyak ya banyak aplikasi-aplikasi webserver tapi yang kita akan praktekan atau gunakan disini adalah EXAM jadi silahkan kalian cari di Google download SAM kemudian cari dari website yang apache friends.wrg ya ada di sini ada produknya EXAM kemudian di dimana di EXAM ini include service-service berupa pace mariadb PHP dan Pro ya kalian tinggal download aja di sini di halaman utama kalian udah bisa di di download sudah disediakan link downloadnya di sini ada versi terbaru ya yaitu versi 7.4.7 dengan menggunakan PHP yang sudah di versi ke-7 juga nah jadi silahkan teman-teman download kemudian install dan nanti ya tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya nah ini ya SAM kontrol disini saya mesti menggunakan SAM versi lama ya karena ya lupa terus nantilah lain kali kan saya coba update SAM nya ya jadi silahkan teman-teman install SAM terlebih dahulu ya langsung aja kita praktekkan untuk pengkodingan script PHP awal kita dan jangan lupa ya tadi kan PHP ini bekerja secara saversite atau di siti server jangan lupa SAM nya kalian nyalakan atau start terlebih dahulu jadi dimana yang kalian start yaitu di bagian service Apache jadi service Apache jadi SAM ini nama aplikasinya tapi webserver nya kalian menggunakan Apache ini penjelasan lengkapnya ada di tutorial HTML dasar ya jadi teman-teman yang baru gabung silahkan lihat dulu video tutorial HTML dasarnya jadi kalian silahkan start service si Apache ini ya tungguin dan kalau misalnya portnya sudah muncul disini berarti tandanya sudah aktif ya oke kalau sudah ini kita minimize saja dan jangan lupa ya kita akan buat folder terlebih dahulu dimana selama kita mempraktekan pembelajaran PHP dasar ini kita akan menyimpan semua hasil project kita itu di satu folder itu saja buat foldernya dimana seperti biasa ya kalian buka explorer ya kemudian ke C nah tergantung eh kalian install SAM nya dimana sih ya cuman untuk secara default itu akan tersimpan tersimpan di local disk C ya kemudian di folder SAM ya di SAM kemudian masuk kalian cari folder yang namanya htdocs ya htdocs disini akan ada banyak beberapa folder yang memang akan muncul secara default bawaan dari SAM nya itu nggak papa disini juga saya ada mungkin kalau misalnya teman-teman pak kok yang ditampil videonya banyak folder saya kok enggak karena disini saya juga udah punya beberapa project sebelumnya ya jadi kalian hiraukan saja untuk folder-folder yang lain disini kita akan fokus membuat folder baru jadi silahkan teman-teman new folder dan kita kasih nama apa ya kita kasih nama hasil PHP aja ya jadi kita kasih nama hasil PHP dan di folder hasil PHP ini kita akan menyimpan seluruh hasil project selama tutorial PHP ini kalau sudah membuat folder di dalam htdocs langsung saja buka text editor yang kita pakai ya di sini saya akan mempraktekan menggunakan sublime text jadi masih sublime text ya jadi teman-teman bebas sebenarnya kalian mau pakai text editor apapun yang penting bisa menuliskan script coding PHP jadi mau pakai apa visual code atau demiver itu bebas ya dan eh disini kita akan add folder nya terlebih dahulu untuk apa agar memudahkan kalian dalam pengelolaan file hasil website kalian nanti jadi untuk meng-add nya dimana yaitu ke dalam menu project kemudian add folder to project nah tadi kita simpan dimana di c di sum di htdocs kemudian pilih folder hasil PHP kemudian select folder nanti di pojok kiri kalian di bagian folder folder akan muncul folder baru nah yang di atas ini hasil website untuk informasi bagi teman-teman yang baru gabung di tutorial PHP ini hasil website ini merupakan folder yang kita buat di sesi pembelajaran HTML dasar jadi kalau misalnya kalian lihat nih tuh ini banyak project project hasil di tutorial HTML HTML dasar di playlist sebelumnya dan untuk di playlist sekarang nih untuk pembelajaran PHP kita fokus kita simpan hasilnya di folder hasil PHP langsung aja kita mulai ngoding jadi disini kita akan new file terlebih dahulu yaitu di folder hasil PHP ya karena kita ingin membuat file baru ya gilas nah disini kita langsung save aja atau simpan ya kita kasih nama perkenalan PHP perkenalan PHP atau perkenalan aja deh perkenalan ya perkenalan dan jangan lupa untuk extension dari PHP ini adalah titik PHP karena kan sebelumnya kalau misalnya kita belajar HTML extension adalah titik HTML ya HTML nah berbeda dengan PHP PHP juga punya extension sendiri yaitu titik PHP 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 oke kalau sudah kalian simpan save dan untuk bahasa PHP ini sama seperti HTML artinya ada format khusus ya jadi nggak sembarangan asal kita ngetik bukan jadi untuk memulai PHP kalian harus membukanya dengan menggunakan ya titik pembuka PHP jadi titik pembukanya itu seperti ini ya buka kurung tanda tanya PHP kemudian jangan lupa juga ditutup dengan tanda tanya tutup kurung jadi nggak perlu lagi ada tulisan PHP ya untuk tutupnya jadi cukup tanda tanya tutup kurung nah diantara nah kalau kita teks ini kalian bisa menuliskan skrip-skrip PHP oke seperti biasa hal yang pertama kita akan lakukan saat pertama kali belajar bahasa pemrograman adalah kita akan mencetak sebuah kalimat dan ditampilkan pada web browser nah untuk php sendiri untuk melakukan sebuah output atau menampilkan konten ke dalam web server web browser itu menggunakan namanya eho kemudian disini kalau misalnya kalian menggunakan sublime text ini akan ada sugest seperti html ya tinggal klik nanti disini sudah dilengkapi formatnya nah di dalam kutip 2 ini kita bisa menuliskan kalimat yang mau kita tampilkan pada web browser misalkan disini kita akan menuliskan kalimat lalu ini adalah fit php ya maaf sama saya emote senyum oke dan jangan lupa ya siri khas dari bahasa php ini diakhiri selalu dengan titik koma jadi ada perbedaan antara html dan php jangan lupa titik koma oke kalau sudah kita save kemudian kita coba running nah kalau misalkan html kan di sublime text itu ada klik kanan kemudian open in browser nah untuk php ini gak bisa kenapa ya karena saya bilang php ini bekerja secara saversite atau di isi server jadi kalian perlu membuka web browser terlebih dahulu ya bisa nyutip aja kemudian ketikan local host jangan lupa slash apa nama nama folder tadi apa hasil php enter nah kemudian disini baru akan muncul file yang kita buat tadi yaitu perkenalan php kita klik dan kemudian hasilnya akan tampil yaitu kalimat hello ini adalah script php pertama saya jadi saya ulangi lagi jadi untuk html dasar sendiri itu ya jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan php kalian harus membuat atau menuliskan tag pembuka php lebih dahulu kemudian baru kalian bisa menuliskan script-script php dan disini kita belajar yang pertama adalah mencetak buah kalimat yaitu menggunakan echo dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma dan setelah misalnya kalian selesai dengan codingan php jangan lupa juga tutup coding php untuk si bahasa pemrograman php ini sendiri dia bisa berdiri sendiri artinya satu file hanya terdiri dari php saja atau bisa kita combine kita campurkan ke dalam script html atau sebaliknya jadi php dimasukkan ke dalam html atau html dimasukkan ke dalam php itu bisa kok bisa karena saya bilang ya sebelumnya bahwa dalam pembuatan sebuah website kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda contohnya adalah html dan php tentu bisa dijadikan satu bagaimana caranya yang pertama saya akan praktekan adalah kita akan menyisipkan php dalam html jadi disini saya akan hapus terlebih dahulu coding php nya dan disini kita akan buka html terlebih dahulu ya html kemudian seperti biasa di titel kita akan tulis php saja dan dimana kalau misalkan kalian ngikutin tutorial html dasar ya semua codingan atau script yang akan dimunculkan sebagai konten di web browser itu kita ketikan berada di dalam tag body oke kita disini akan mencetak sebuah kalimat ya kita akan bandingkan yang diketikan pure html dengan pure php jadi maksudnya akan kita coba sandingkan gitu ya oke untuk membuat atau menampilkan kalimat di html itu gak ada tag khusus jadi kalau misalkan kalian ingin hanya sebatas kalimat standar kalian langsung bisa mengetikannya aja kan ya masih ingat ya oke misalkan ini adalah kalimat yang dibuat menggunakan html oke nah kemudian bagaimana kalau kita ingin menggunakan php yang berada di dalam html nah sama seperti tadi ya perkenalan sebelumnya kalau kalian ingin mengetikan kodingan php kalian harus tadi ya membuka tag pembuka php terlebih dahulu dan saya disini juga biasanya kalau saya kebiasaan itu kalau sudah buat tag pembuka langsung buat tag penutupnya agar tidak lupa nah baru diantara tag php ini kalian bisa ya mengetikan kodingan kodingan yang termasuk ke dalam kodingan php kita ketuliskan kalimat ini adalah kalimat yang dibuat menggunakan php oke kalau sudah kita save kita lihat hasilnya seperti apa kita lihat kita refresh nah lihat hasilnya seperti ini dan belum ada jarak ya jadi kalau misalkan kalau teman-teman sudah belajar HTML pasti paham kenapa kok padahal kita disini buatnya ada enter tapi ditampilkannya di web browser itu malah tetap ke samping karena memang sifatnya seperti itu jadi kalau misalkan kita ingin buat baris baru itu kalian tinggal tambahkan tag br di HTML kalau sudah kalian reload lagi atau refresh refresh jadi dua kalimat ini dibuat dari bahasa pemograman yang berbeda yang atas itu menggunakan HTML yang bawah itu menggunakan PHP jadi disini antara PHP dan HTML ini bisa kita combine ya oke kemudian bagaimana kalau misalkan HTMLnya yang dimasukin ke dalam PHP ya jadi sebenarnya sih ini mudah ya mudah jadi gampang misalkan kita ingin membuat si tulisan ini adalah kalimat yang dibuat menggunakan PHP itu tebal atau dijadikan header kalau header berarti kita menggunakan tag H misalkan kita jadikan tag H 3 nah kalian tinggal gunakan saja tag dalam HTML di dalam kutip 2 ini ya misalkan H3 kita save kita lihat hasilnya seperti apa kita refresh dan ini kalimat yang kedua yang tadi kita gunakan PHP berubah menjadi tebal jadi disini menggunakan fungsi take header yaitu header 3 nah jadi kebalikannya sekarang ini di HTML dimasukkan ke dalam PHP gimana perkenalan bahasa pemograman PHP mudah ya jadi yang penting kalian tahu terlebih dahulu basic dari PHP dan cara kerjanya seperti apa ya jadi saya akan juga buat tutorial yang lain PHP karena pembahasan PHP ini akan sangat banyak tapi untuk playlist yang pertama saya akan buat PHP untuk pemula atau dasar terlebih dahulu oke kalau misalkan kalian penasaran kepengen lebih lanjut belajar PHP dasar di channel ragam IT jangan lupa buat subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada video baru yang lainnya yang ada di channel ragam IT ini oke saya dari ragam IT pamit undur diri semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati